pelanggan pada kabur gara-gara gak duai THR piyeng nukwe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Pak BK salam sayur Indonesia karena ini mau bulan puasa kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan THR atau tunjangan hari raya terlebih untuk kita-kita sebagai pedagang sayur entah itu keliling maupun di pasar beberapa hal terkait THR nanti ada beberapa keuntungan kita mengasih THR kekurangannya apa siapa yang harus dikasih barang apa yang sebaiknya kita kasihkan terus hari apa yang bagus untuk mengasih THR ke para pembeli yang pertama keuntungan kita memberikan THR kepada para pelanggan adalah mereka akan sangat setia kepada kita karena dia akan merasa sangat dihargai dan diapresiasi karena hampir setiap hari mereka memberi keuntungan kepada kita dengan cara memberi dagangan kita selanjutnya kita akan mendapatkan banyak pelanggan dari setelah kita memberi THR kok begitu pak iya karena orang-orang yang kita kasih tadi dia akan bercerita kepada orang lain eh kemarin aku mendapatkan THR dari pedagang sayur yang itu nah disitulah mereka akan memberikan kabar ke teman-temannya teman-temannya belanja ke kita terus kita akan mendapatkan image bagus bahwasannya kita adalah sebagai pedagang yang royal murah menghargai pembeli pedagang itulah kita akan mendapatkan image yang bagus selanjutnya itu bisa menjadi sebuah pembangun kemistri antara pembeli dan penjual jadi bukan hanya sekedar seorang pedagang dan pembeli tapi juga bisa membangun rasa lebih ke mirip kekeluargaan lah jadi tuku-tuku ini gak sungkan dan ketika kita berjualan mereka pun langsung menuju ke lapak kita selanjutnya yaitu kekurangan kita atau minus kita saat memberikan THR ke para pembeli ataupun pelanggan kita kita harus keluar modal lumayan besar karena THR itu juga menyesuaikan ya apa yang kita jual biasanya kita harus menyesuaikan uang lebih untuk mengasih THR orang-orang yang ingin kita kasih THR yang kedua akan ada ibu-ibu yang hanya mengandalkan THR atau yang sangat mengharapkan THR tapi tidak beli untuk hari-hari biasa jadi dia itu hanya belanja di momen-momen mendekati hari raya yang mana tujuannya hanya untuk mendapatkan THR gratisan dari beberapa pembeli pernah pak saya juga pernah seperti itu yang kalau yang begitu saya sudah hafal wajah-wajahnya itu sudah hafal terus selanjutnya yang ini yang paling berat yaitu biasanya kita harus memberikan THR yang tidak disangka-sangka pasarnya itu sepi ini bisa sangat menyentuh hati niat-hati ingin bersedekah supaya pelanggannya banyak eh ternyata pasarnya sepi jadi sudah sedia modal banyak ketika jualan kita bagi-bagikan THR eh ternyata pasarnya sepi terus waktu yang paling bagus untuk ngasih THR itu kapan pak biar ya nggak tekor lah pak biasa siapa tahu bisa balik modal oke ini sesuai pengalaman saya saja biasanya dalam waktu puasa kan kita ambil rata 30 hari orang mulai semangat untuk belanja untuk kebutuhan Idul Fitri itu kan biasanya satu minggu terakhir ya disitulah momen yang paling pas untuk membagikan THR kalau saya biasanya satu minggu terakhir sebelum Idul Fitri disitu saya kasih semuanya yang beli di lapak saya jadi saya random semua siapapun yang beli di lapak saya saya kasih tadi tidak tebang pilih kecuali untuk pedagang-pedagang yang memang sangat berlangganan setiap harinya yang dijual lagi di rumah itu beda lagi andaikan di waktu itu dia belanja ya saya kasih disitu kalau tidak ya hari esoknya kalau di hari-hari seminggu itu nggak belanja ya nggak saya kasih caranya di tujuh hari terakhir itu kamu kasih nah nanti di beberapa hari setelah itu kita ambil margin yang agak besar untuk menutup modal kita sebagai THR yang anggota THR misalnya tanggal poso tanggal rong puluh itu sama bagi-bagi THR hari-hari besoknya kan kamu masih jualan itu nanti kita bisa ambil margin agak banyak saja nggak apa-apa terlebih di ujung puasa itu kan mereka pun menganggap wajar bila barang-barang itu mahal disitu kamu dongkrak harga setinggi-tingginya yang awalnya misal Rp. 5.000 normalnya itu bisa dijual sampai Rp. 8.000 disitulah kita akan mendapatkan margin yang luar biasa dan mereka pun juga menganggap maklum karena nanti-nanti semuanya THR akhirnya besok-besok dia belanja lagi kesamian tapi tanpa terasa dia mendapatkan harga domplengan nanti marginnya bisa untuk menutup modalmu yang dipersiapkan untuk THR itu tapi ya jomong-omong nggak saya kasih bahaya ini sampai bocor ke apa pelanggan-pelangganmu bahaya terus siapa pak yang berhak mendapatkan THR apakah semua atau siapa ini berbeda versi ya untuk para pedagang sayur keliling itu biasanya rata ya jadi yang setiap hari beli ke mereka itu diusahakan dikasih terlebih yang langganan warung-warung warung masakan itu yang belanjanya setiap hari di kamu yang banyak-banyak itu diusahakan dikasih pokoknya kita prediksi dari keuntungan yang mereka kasih ke kita semakin banyak itu ya diprioritaskan itu kalau di sayur keliling diusahakan ke semuanya kecuali yang belinya itu jarang-jarang wis nggak usah wis kalau saya biasanya karena saya di pasar itu random jadi ditentukan misal puasa ke berapa gitu puasa ke misal 20 jualan hari itu khusus hari itu semua yang beli ke saya saya kasih dan juga yang dikasih itu hanya pedagang-pedagang yang ingin jual lagi jadi selain bakul kui ngecer juga dia ada pedagang yang belanjanya ke dia jadi khusus untuk pembeli yang beli untuk dijual lagi itu biasanya dikasih apa sesuatu yang ya lumayan besar tapi kalau pengecer kalau pembeli ecer biasa nggak dikasih itu juga ada terus jika ada mak-mak yang jarang beli tapi sekali beli jaluk THR itu ya sesekali dikasih nggak apa-apa karena itu juga menjadi bahan iklan untuk kita nanti kalau dia kita kasih secara otomatis dia akan cerita ke saudara-saudaranya eh ini pak pika aku nolok duai apa duai THR itu booming itu nanti akan banyak orang yang ikut-ikutan mengharapkan THR terus tukuh ini samian orang kenyih-kenyih baru ya baru ya baru barang apa yang bagus untuk kita kasihkan ke para pembeli atau orang yang ingin kita kasih THR ya kita sesuaikan saja kalau saya nggak mahal-mahal kasih THR ke para pembeli karena pengecer kan banyak tuh yang beli di saya itu jadi kalau mahal ya dekor jadi saya biasanya saya rasikan sayuran-sayuran apa sop-sopan atau nggak gitu terong sekiranya hari itu murah caranya itu andekan hari itu dia itu belanja kesamean ya biarkan dulu belanja nanti setelah dia kasih uang kamu kasih kembalian nah disitulah kamu tambahi dagangan yang ingin kamu jadikan THR ini ibu ini THR-nya ini ibu saman masa gitu itu nggak apa-apa itu mereka sudah senang sekali oh iya terima kasih semoga jualannya laris mono itu itu kalau trik saya kalau teman-teman itu banyak yang senek kadang senek untuk lebaran itu ada ada yang spray ada yang ompreng ada yang magic komden lain-lain pokoknya tergantung dianya itu jualan apa terus daya belinya itu berapa banyak kalau saya dari pasar indo itu biasanya dapat spray kalau nggak gitu jaket kalau nggak gitu jajan snack itu juga tapi ya nggak semua ya khusus pelanggan-pelanggan yang apa pedagang di induk yang sering saya beli saja kalau yang jarang saya beli orang ngarahin tapi juga ada yang setiap hari itu hampir saya beli tapi orang wewe oke kurang lebih itu saja semoga bermanfaat terlebih yang baru-baru jualan itu diusahakan ya dua lah musok babat ya hitung-hitung harus sudah kebanyan laris terus bagi yang bingung tapi apa aku tidak payu saya urusannya sama yang ddw saya juga urus yang penting ini saya ingin lancar di THRI terima kasih terima kasih pelanggan koken liani WTHR gede sama rang WTHR pelangganmu hilang pindang ini kasing WTHR kan ya susah cukup sekian terima kasih salam sayur Indonesia